Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Putri Setiawati, NIM 1219035 Jurusan Barbiah, Prodi BGMI 3B Saya perwakilan dari Kelompok Suhu dan Energi Panas pada pertemuan ke-6 ini Yang beranggotakan 3 orang Yang pertama, Hanifatus Adah Yang kedua, Milhatin Iswah Dan yang ketiga adalah saya sendiri, Putri Setiawati Tujuan dari pembuatan video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah ilmu pengetahuan alam Kali ini kita akan membahas mengenai suhu dan energi panas Apa sih suhu dan energi panas itu? Salah ke saja Suhu dan energi panas adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari Banyak kegiatan yang berkaitan dengan dua hal tersebut Seperti hal yang paling sederhana saja, perbedaan temperatur saat siang dan malam hari Pada dasarnya, kehidupan manusia selama ini tidak bisa terlepas dari yang namanya suhu dan kalor Dalam kehidupan manusia, yang selalu menjadikan kalor sebagai alat untuk menjaga kestabilan manusia Dalam menjaga kehidupannya di muka bumi ini Pengertian suhu Suhu adalah satuan derajat panas atau dingin pada benda yang diukur dengan termometer Mudahnya, semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut Suhu biasanya didefinisikan sebagai ukuran atau derajat panas dinginnya suatu benda atau sistem Sebagai contoh, ketika kita memanaskan sebuah besi atau aluminium, maka akan terjadi proses pemuayan pada besi tersebut Pengertian Kalor Kalor adalah Perbindahan energi dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah Kalor yang diberikan dalam sebuah benda dapat digunakan untuk dua cara Yaitu untuk menaikkan suhu benda itu atau untuk berubah wujud benda itu Macam-macam perbindahan kalor Satu, kondruksi Adalah Perbindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perbindahan zat berantara atau partikel-partikel atau materinya Contoh, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika ujung benda dipanaskan Dua, konveksi Adalah Perbindahan panas melalui suatu zat yang ditandai dengan berbindahnya partikel atau materi atau partikelnya Konveksi terjadi pada zat cair dan gas atau udara atau angin Contoh, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan Tiga, radiasi Adalah Perbindahan panas tanpa melalui zat berantara atau langsung Radiasi biasanya disertai dengan cahaya Contoh, panas tata hari sampai ke bumi walau melalui ruang hamba Pengaruh kalor terhadap suhu Pengaruh kalor terhadap benda berbeda-beda disesuai dengan benda tersebut Besarnya kalor yang diterima atau dilepaskan oleh sebuah benda tergantung pada beberapa faktor Antara lain, masa benda, jenis benda, dan perubahan suhu pada benda tersebut Hubungan kalor dengan ketiga faktor tersebut adalah 1. Kalor yang diperlukan sebanding dengan masa benda semakin besar masa benda semakin besar kalor yang diperlukan 2. Kalor yang diperlukan sebanding dengan kalor jenis benda Jika jenis benda berbeda tetapi sama Maka kalor yang diperlukan untuk kenaikan suhu besarnya berbeda tergantung jenis bendanya 3. Kalor yang diperlukan sebanding dengan kenaikan suhu Jika jenis dan masa benda yang sama jumlah kalor yang diperlukan berbeda Karena semakin banyak kalor semakin besar kenaikan suhu benda Perubahan wujud benda Terbagi menjadi enam 1. Membeku Merupakan proses perubahan wujud dari cair ke padat Peristiwa ini disebabkan oleh proses pendinginan Contoh, air yang dimasukkan ke dalam kulkas lama-kelamaan akan berubah menjadi es Yang kedua adalah mencair Merupakan proses perubahan wujud benda dari padat menjadi cair Peristiwa ini disebabkan oleh proses pemanasan Contoh, mentega yang dipanaskan lama-kelamaan akan meleleh Yang ketiga adalah menguap Merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan Contoh, peristiwa penguapan ialah bensin dibiarkan di udara terbuka Kemudian, yang keempat adalah mengembun Merupakan peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi cair Peristiwa ini disebabkan oleh pendinginan Merupakan peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas Peristiwa ini disebabkan oleh pemanasan Peristiwa melenyap dapat dibuktikan menggunakan kamper Kamper banyak digunakan sebagai pengaruh ruangan dan lemari pakaian Kemudian, yang terakhir adalah mengkristal Merupakan peristiwa yang berubah dari wujud benda gas menjadi padat Peristiwa ini ditunjukkan dalam pembentukan salju Pemuayan Pemuayan adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat adanya perubahan suhu Perubahan tersebut dapat berupa perubahan panjang, luas, dan volume Pemuayan terbagi menjadi tiga Yang pertama adalah Pemuayan zat padat Yakni dapat dengan mudah diamati Karena zat padat mempunyai bentuk yang tetap Dengan mengkur panjang, lebar, dan tinggi zat padat setelah dipanaskan akan memuai Yang kedua adalah Pemuayan zat cair Yakni pemuayan yang hanya terjadi muai volume saja Volume zat cair bertambah jika mengalami kenaikan suhu Dan akan menyusut jika mengalami penurunan suhu Contoh, air raksa padat termometer yang naik Yang terakhir adalah Pemuayan zat gas Yakni pemuayan yang hanya terjadi muai ruang saja Bisa dikatakan bahwa pemuayan zat gas sama hanya dengan pemuayan pada zat cair Yaitu hanya mengalami muai ruang saja Contoh, balon udara yang dapat terbang menggunakan prinsip pemuayan pada zat gas Pada saat udara dipanaskan, udara di dalam balon memuai Hal ini menyebabkan Masa jenis udara yang berada di dalam balon berkurang Sehingga menjadi lebih ringan daripada udara di sekitarnya Kondisi ini mengakibatkan balon dapat mengudara Dan mengangkat beban di bawahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel youtube ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini